Kenapa yang ketiga, Ar-Rakim adalah prasasti yang dibuat oleh manusia, kemudian diletakkan di dekat kuburan mereka yang menjelaskan kisah mereka yang sesungguhnya. Nah, ini khilaf yang terjadi di tengah warna ulama mengenai makna Ar-Rakim dalam ayat ini, yang pasti secara makna Ar-Rakim adalah intinya adalah tulisan. Ada yang berpendapatkan Ar-Rakim itu nama gunung. Nama gunung, di mana kuat itu berada. Ada yang berpendapatkan, nama lembah. Lembah, tempat kuat tersebut berada. Lihat. Namun, man Ar-Rakim yang lebih tepat adalah sesuai kepada maknanya, yaitu suatu catatan. Apa wujud catatannya, Allah ma'ala? Wujud catatan tersebut apa? Allah ma'ala, karena tidak ada penjelasan tentang hal tersebut. Ini dia warna ulama, ayatnya tersebut yang ini, intinya Allah mencerahkan orang-orang kari-kari-kari. Apa cerahannya? Bukan hanya cerita sahabal kari-kari yang menakjubkan, yang menunjukkan tangan kebesaran Allah. Tapi banyak hal-hal yang menakjubkan lainnya. Tapi kenapa kalian hanya percaya terhadap kisah sahabal kari-kari, sedangkan hal-hal yang lebih menakjubkan lainnya, sangat banyak. Sampai jumpa di video selanjutnya.